Hai assalamualaikum hari ini Dian akan membuat nasi kebuli kambing bahan utamanya otomatis beras ya Bunda berasnya nanti saya pakai kurang lebihnya ada enam gelas dan untuk bahannya yang lain ini ada daging kambing daging kambingnya ini ada 250 gram daging plus iga dan bumbunya ini ini bumbu iris ada satu buah bawang bombay ukuran besar dan tiga siung bawang putih lalu juga kita pakai rempah-rempah rempah-rempahnya itu ada kayu manis ada cengkeh kapulaga bunga lawang dan kita pakai seri ini kita akan racang halus ya Bunda ini udah selesai kita sisihkan Bunda sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya ya Bunda ini terdiri dari bawang merah 10 siung bawang putih 5 siung kunyit satu ruas jari aja ukuran lebihnya satu senti ya Bunda lalu ada palas setengah merica butiran ketumbar satu sendok makan dan jinten tomat nih tomatnya saya pakai kecil-kecil ya Bunda tiga garam gula kaldu jamur dan humbus raci kare pertama akan kita haluskan tomatnya dulu ya Bunda kemudian kita haluskan bawang merah bawang merah bawang putih kunyit ketumbar merica la pala dan apa tadi jinten ya Bunda tambahkan dengan sedikit air sedikit minyak maksudnya tambahkan dengan sedikit minyak hai oke kita haluskan kemudian kita panaskan margarin ya Bunda dan tambahkan dengan minyak goreng masukkan bawang putih dan bawang bombaynya satu mie sampai wangi ya Bunda setelah layu dan aromanya mulai keluar masukkan bumbu halusnya satu mie sampai harum ya Bunda setelah harum tambahkan tomat brandernya ya Bunda bisa diganti dengan saus tomat campur lagi langsung masukkan juga rempah-rempahnya ini ada kayu manis pengalawang cengkeh dan kapuladanya tempat tumis lagi sampai matang setelah matang Bunda ya ini minyak-minyaknya keluar sekarang kita masukkan bumbu kare nya yang ini nanti-nanti sampai matang sudah sempurna sempurna nah 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 di kita campur merata masukkan daging dan iganya udah dikotong-kotong ya Bunda nih kita masak pakai berubah warna berubah warna tambahkan santan saya masukkan santan kurang lebihnya ini 300 ml tambahkan air juga ya Bunda kita rebus ini airnya kurang lebihnya 200 ml kita rebus sampai dagingnya ini Oh ya ini jangan lupa masukkan ini ya Bunda gula garam dan kaldu jamurnya Oke sekarang kita rebus dagingnya sampai empuk ini dagingnya sudah empuk ya Bunda selanjutnya kita masukkan beras berasnya sudah dicuci kita masukkan saya pakai berasnya kurang lebihnya ada 16 jelas makar campur matikan ya bunda langsung kita masukkan ke magicom kita tambahkan ini kalau airnya pas bisa langsung kita masak ya Bunda kalau masih kurang bisa kita tambahkan santan lagi ya dan kita masak kita masak seperti kita masak masih biasa ya Bunda sampai matang setelah matang kita adu-adu ya Bunda ini udah siap dan bisa kita hidangkan ini hasilnya Bunda tinggal kita beri taburan bawang goreng nah nasi kebuli ini sangat nikmat untuk kita nikmati ya sekian dari Dian semoga bermanfaat Bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati